Demonstrasi yang berlangsung pada 11 April kemarin ini muncul sebagai reaksi atas spekulasi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa Jabatan Presiden 3 periode. Presiden Jokowi pun berulang kali menegaskan tidak akan menunda pemilu. Apakah hal ini serta-merta akan mengakhiri kegaduhan isu penundaan pemilu dan Jabatan Presiden 3 periode? Sudah bergabung secara daring Ketua DPP-PDIP, Pak Endrawan Supratikno, ada Wasek Jen PKB, Mas Syahiful Huda, dan pengamat politik sekaligus Direktur Esekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhan Udin Mutadi. Selamat pagi Mas Burhan, Pak Huda, dan juga Pak Endrawan. Pagi, malam pagi. Terima kasih sudah bergabung. Saya bukan Ketua DPP. Oh ya, mohon maaf Pak Endrawan. Saya seri utuhnya, ya. Saya Pak Endrawan, tapi mewakili partai tentunya Pak Endrawan di sini. Tadi mungkin saya berangkat dari apa yang menjadi aksi kemarin. Ada hal yang menarik bahwa setelah dinyatakan oleh Presiden tidak akan menunda pemilu, akhirnya demonstrasi fokusnya pindah dari istana ke DPR RI atau gedung DPR-MPR Republik Indonesia. Apakah ini menurut Bapak-Bapak sekalian masing-masing nanti merupakan tanda bahwa masyarakat atau setiapnya melalui mahasiswa sudah bisa menerima bahwa memang ini sudah bukan dari istana dan memang kunci penyelesaiannya ada di DPR. Mungkin dari Pak Endrawan? Ya, kami selalu menerima bola panas ya. DPR selalu kalau ada apapun selalu yang disalahkan kami. Dan kemarin kembali itu menunjukkan bahwa setiap kali ada masalah yang dituju oleh masyarakat, Senayan. Ya, jadi itu yang terjadi padahal sebenarnya isu sentral dari motif pertama untuk melakukan demonstrasi itu kan sudah dijelaskan oleh atau ditegaskan oleh Presiden tidak akan ada penundaan pemilu, tidak ada pelancangan masa jabatan. Tetapi karena sudah terlanjur ya jadwalnya sudah disepakati bersama dan jadi kemarin seperti bentuk dari ekspresi kekesalan karena ada distorsi informasi dan spekulasi yang dikawasikan oleh Presiden masih masuk akal kalangan peserta demonstrasi. Jadi manuver-manuver yang terjadi mengindikasikan bahwa spekulasi itu ada dasarnya. Itu sebabnya memang dibutuhkan ketegasan, tidak bisa ditafsirkan lagi pernyataan Presiden harus lebih tegak. Ini mungkin kucingnya karena kalau mau ada perubahan pada ya tentu saja amandemen ataupun perundang-undangan kan memang DPR pembentuknya. Begitu mungkin Pak Endawan? Begini. Jadi tidak sepenuhnya tidak tepat sasaran juga. Sebenarnya yang disatakan Pak Endawan itu sudah sangat jelas ya. Di DPR tidak ada proses apapun yang terkait dengan amandemen. Karena amandemen kan prosesnya nanti di NPR. Tapi paling tidak penggunaan atau mekanisme pasal 37 undang-undang dasar itu tidak disentuh sama sekali. Semuanya berdiskusi, berwacana, pro-contra, bergebak, begitu saja. Tetapi itu ternyata ditafsirkan sebagai ada upaya yang serius. Karena apa? Karena dari pemerintahan ada tiga menteri, kemudian kalangan parpol ada tiga parpol yang secara eksplisit menyuarakan hal tersebut. Jadi tidak ada mekanisme yang berjalan ke sana gitu Pak Endawan ya? Iya. Oke. Pak Saiful Uda, Anda sendiri melihat tuntutan dari demonstrasi kemarin dan mungkin ya akhir dari bagaimana mahasiswa ini bisa menggambarkan aspirasi mereka. Dan DPR juga sudah menyambutlah begitu aspirasi tersebut. Apakah menurut Anda ini setidaknya bisa memuaskan khususnya mahasiswa yang mewakili masyarakat di sini bahwa aspirasinya sudah tersampaikan? Ya, yang pertama panjang umur untuk gerakan mahasiswa Indonesia yang merespon tepat terkait dengan isu dua hal sebenarnya, isu tuntutan itu. Yang pertama menyangkut soal perpanjangan tiaga periode, penolakannya, dan yang kedua adalah menyangkut soal keadaan ekonomi kita, influensi yang semakin terus naik, harga-harga pokok kita naik terus. Tentu tuntutan ini kita harus tempatkan pada posisi respon tepat publik Indonesia melihat situasi dan keadaan terakhir, situasi dan kondisi politik di Indonesia. Ya, kita apresiasi dan semoga ini menjadi bagian dari respon tepat dan setepatnya isu ini bisa tuntas. Karena agenda ketika terkait dengan penundaan pemilu itu kan sebenarnya kita ingin PKP termasuk yang menyuarakan mengusulkan waktu itu semangatnya supaya ada proses pematangan kondisi. Dan hari ini kita dapatkan suasana itu bahkan langsung direspon cepat oleh pihak istana. Yang kedua, karena betul ini levelnya baru wacana, kami di DPR pun belum pernah membahas dan belum pernah ada draft menyangkut soal amandemen terkait dengan penundaan pemilu ini. Karena mau tidak mau tetap harus dilaksanakan secara amandemen Undang-Undang Dasar Juta. Setelah melihat aksi kemarin, apakah ada perubahan sikap pada PKB? Tentu sekali lagi kan ini sifatnya usulat dan publik yang pemegang saham terbesar bagi proses amandemen tidaknya Undang-Undang kita. Dan sekali lagi kita bersyukur dua tahun sebelum pemilu ini agenda ini sudah kita tuntaskan terkait dengan suara-suara baik yang meminta pro-kontra terkait dengan penundaan maupun tetap terselenggara tahun 2024. Dalam sederhananya, apakah berarti PKB juga ikut mendukung? Karena kita sudah mendengar PAN dan Golkar walaupun Golkar juga menegaskan bahwa belum menyatakan sikap untuk mendukung. Tapi sudah mulai setelah pernyataan Presiden mengatakan bahwa juga mendukung agar pelaksanaan pemilu tidak ditunda. Apakah PKB akan menyatakan hal yang sama? Pasti, Mas Timoti, karena sekali lagi ini sifatnya usulat dan kita dari awal sudah berharap respon publik secepatnya supaya ini tidak membayangi kita dua tahun yang akan datang. Oke, baik. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, melihat tuntutan dari mahasiswa dan juga tanggapan dari pemerintah maupun dari DPR RI akan selesaikah atau kita bisa anggap selesaikah wacana penundaan pemilu yang masih terus kita temui setiap mungkin minggu atau bulan ini sekali? Seharusnya demikian. Karena kita tahu usulan tersebut dari awal memang problematik. Pertama dari sisi substansi, usulan penundaan atau perpanjangan masa jabatan Presiden itu bertentangan dengan semangat dasar reformasi yang mengamanatkan pembatasan masa kekuasaan. Yang kedua dari sisi timing. Timingnya juga problematik ketika kita menghadapi banyak persoalan terkait dengan perubahan ekonomi global. Mulai dari kelangkaan energi, akibat perang Rusia-Ukraine maupun kelangkaan minyak goreng. Dan ini menyebutkan situasi yang cukup besar. Jadi dua hal ini yang dari awal saya sudah ingatkan, jangan sampai testing water, tapi yang terjadi playing with fire. Mau cek ombak, yang datang malah tsunami. Ini bukan apa-apa sebenarnya. Kalau misalnya terjadi setelah bulan Ramadan, gelombang demonstrasinya bisa jauh lebih besar. Karena dari data survei, kisarannya menolak itu 70 persen. Bahkan di kalangan pengguna media sosial, itu hingga 90 persen mereka yang menolak penundaan atau 3 brode. Mas Buran, maaf saya potong disitu. Kalau survei sudah menunjukkan angka yang begitu besar, mengapa mungkin kita ingin membaca apa motivasinya masih testing the water juga? Apalagi dengan resiko yang begitu tinggi, yang tadi Anda sebut bisa saja. Untuk isu tertentu lebih sensitif, bisa menjadi tsunami, bukan hanya sekedar testing the water. Mengapa masih ada motivasi tersebut, Mas Buran? Jadi saya memang melihat ada semacam perasaan kepercayaan diri yang berlimpah di sebagian para pejabat. Terutama setelah keberhasilan menggolkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Seperti Omnibus Law terkait dengan cikta kerja, kemudian juga terkait dengan revisi Undang-Undang Menerba, kemudian juga revisi Undang-Undang KPK, hingga IKN. Jadi ada surplus kepercayaan diri yang membuat semuanya bisa gol. Padahal kalau boleh diperas, apa yang kita hasilkan setelah 98 berlalu, satu-satunya yang bisa kita ringkus, kita segelhanakan apa keberhasilan reformasi, ya pembatasan masa kekuasaan. Nah ketika itu diutak-tatik, saya yakin akan menimbulkan gelombang demonstrasi yang besar. Jadi untung saja Presiden Jokowi dua hari terakhir sebelum tanggal 11 April itu sudah menyatakan sikap lebih clear. Sebelumnya kan belum ada sikap yang clear seperti yang dinyatakan di hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau misalnya tidak ada pernyataan Presiden Jokowi dua hari sebelum tanggal 11 April, kemungkinan besar bisa lebih besar gelombang demonstrasinya. Jadi saya harapkan semuanya sudah tutup buku, kita tetap dengan semangat awal, pemerintah dan DPR sudah menetapkan tanggal Pilek dan Pilpres, tanggal 14 Februari di hari Valentine 2024, dan kita tutup semua hal yang berkaitan dengan cek ombak tadi. Ini yang kemarin belum tsunami sebenarnya, itu baru gelombang yang meter lah. Nah kalau misalnya teruskan, saya awatin nanti tsunami, dan itu akan membalik semua legasi Presiden Jokowi yang sudah dipersiapkan sama 8 tahun terakhir. Jadi supaya semua on the track, pemerintah dan DPR kembali kepada kesepakatan awal, bahwa kita menghadapi pesta demokrasi per 5 tahun sekali, dan pemerintah fokus pada persoalan yang berkaitan dengan tantangan terkait dengan kelangkannya goreng, terkait dengan meningkatnya inflasi harga pangan dan energi. Itu yang menurut saya bisa menjadi obat bagi munculnya ketidakpuasan masyarakat di belakangan ini. Nah sebelum saya lanjutkan ke narasumber yang lainnya juga, saya ingin tahu juga Mas Burhan, kalau dari kacamata politiknya, kita tahu bahwa isu ini sebenarnya ya istilahnya enak sekali nih, kalau andaikan ada kontestan lainnya atau ada lawan politik yang bisa menunggangi. Nah dalam hal ini, dalam kondisi politik saat ini, adakah terdeteksi hal seperti itu atau memang saat ini ya memang cukup alami saja, memang terasa kenaikan harga isu penundaan ini memang berlangkat dari masyarakat juga, ataukah terlihat kalau ini terus berlanjut akan ada penunggang politiknya? Ya tentu para penunggang politik akan memanfaatkan event atau telah sedikit pun untuk kepentingan politik mereka, tetapi mereka kan hanya sekedar riding the wave, hanya sekedar memanfaatkan gelombang. Nah gelombang ketidakpuasan itu ada nyata, jadi terkait dengan manuver perpanjangan, baik penundaan pemilu atau tidak perode, kemudian terkait dengan kenaikan harga-harga pangan dan energi, jadi ada ketidakpuasan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mungkin punya kepentingan politik yang agak pendek. Nah menurut saya akarnya kan yang harus kita perhatikan bukan soal apakah suatu event atau demonstrasi itu dimanfaatkan oleh pihak lain atau tidak, akarnya yang kita tuntaskan. Nah akarnya ini yang menurut saya harus dibereskan dulu oleh siapapun yang sebelumnya sempat bermain api ya dengan isu-isu yang menurut saya kurang produktif dan justru bisa menjadi peklast. Kalau misalnya ini berlarut-larut, kan muncul instabilitas politik. Nah mereka yang selama ini bitklin mendukung penundaan pemilih, yaitu para pengusaha, justru tidak suka adanya instabilitas politik. Pengusaha itu butuh kepaktian hukum, butuh stabilitas. Nah kalau misalnya terjadi instabilitas dan ketidakpastian terkait dengan proses politik 2024, yang terjadi justru sesuatu yang tidak diharapkan semuanya. Dan itu akan merugikan Presiden Jokowi juga karena beliau pasti, kita semua pasti ingin beliau soft landing di 2024. Nah itu yang menurut saya harus di, apa namanya, jadi saya berharap hari ini pelantikan KPU itu menjadi kata penutup, sebab penutup buat semua manuver yang sebelumnya sempat dilakukan oleh sebagian elit, supaya kita menatap 2024 dengan pasti, dan masyarakat juga punya kepastian tentang jadwal sirkulasi kuasaan yang diamanakan konstitusi. Ya, dan ini pasti berdampak juga pada citra dari partai, khususnya partai paling besar pendukung Pak Jokowi. Ini nanti saya akan minta tanggapannya. Juga terkait ini Pak Irmawan, terkait dengan apa yang dikatakan Bang Masinton tadi dalam paket sebelumnya, cukup keras tampaknya PDIP kali ini bersuara kepada Luhut. Nah apa yang akan dilakukan, saya akan tanyakan usai jadwal berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih.